Intro Seorang bapak-bapak terlihat sedang warawiri memulai hari di kota San Francisco tahun 1981 yang begitu sibuk dengan aktivitas penduduknya. Setelah ngedrop anak ke lokasi penitipan anak, ia pun gas dengan kegiatan utamanya untuk mencari nafkah. Kesana kemari, ia mencoba menjajakan produk jualannya, sebuah skener tulang ke rumah sakit dan klinik-klinik. Dulu lewat relasinya di bidang Alkes, Chris Gardner yang mantan pewira angkatan laut bagian medik ini berhasil mendapatkan akses terhadap alat inovasi baru tersebut. Dia pun menginvest semua tabungannya terhadap barang canggih itu yang ternyata malah dianggap gak terlalu penting dan kemahalan oleh kebanyakan klinik kesehatan. Sudah dua bulan itu, dia tidak berhasil menjualnya dan kini ia sedang terlirut hutang karena sudah dua bulan tidak bayar pajak. Linda istrinya sampai harus kerja double shift untuk meng-cover kondisi anggaran rumah tangga. Akhir-akhir ini, Linda mulai sering ngomel. Bethe mendengar omelan dari istrinya, Chris memilih untuk ngulik rubik, alat mainan baru yang saat itu lagi booming di Amerika. Suatu hari, ia jalan lewat sebuah kantor stock exchange dan ketemu dengan seorang stock broker yang sukses. Iseng ia nanya rahasia suksesnya, orangnya menjawab bahwa rahasianya hanya dua, harus akrab dengan angka dan bagus dalam melobby orang. Chris jadi kepingin sukses dan bahagia seperti para orang saham yang dilihatnya di halaman kantor mereka. Esoknya kepada Linda, ia menyatakan tekad untuk melamar kerja di kantor pialang saham. Respon dari sang istri ternyata malah sinis. Bagi Linda, Chris tidak usah macam-macam lagi, mending lakuin barang jualan mereka agar segera bisa bayar pajak. Chris pun datang ke kantor tersebut, namun karena malu bawa barang jualan, skenernya itu kemudian ia titipkan kepada pengamen jalanan. Chris pun masuk untuk menghadap orang dari bagian HRD program pelatihan stock broker tersebut. Saat sedang menjalani interview dari jendela kantor, ia melihat simbab pengamen tadi kabur dengan membawa barang jualannya. Chris berakhir tidak menyelesaikan wawancara, ia pun langsung ngibrit untuk mengejar maling barang miliknya. Kejar punya kejar, maling itu ternyata keburu raib bersama barang miliknya yang setara dengan biaya makan sekeluarga selama satu bulan. Jalan dengan lesu, ia pun melihat form lamaran yang diberikan, syarat minimal ternyata harus lulusan sebuah akademi. Chris yang hanya lulusan SMA, sudah pasti tidak akan bisa memenuhi syarat itu. Chris pun makin stres menghadapi situasi yang sulit tersebut. Pagi-pagi sembari sarapan, ia melihat berita tentang fenomena rubik yang sedang mewabah di Amerika. Laporan menyebutkan bahwa saat itu, baru satu orang yang bisa merampungkannya, yaitu seorang profesor dari Universiti of San Francisco. Chris yang keke ingin keterima jadi stock broker, kemudian membawa aplikasi dan berniat untuk langsung menemui kepala HRD agar bisa menunjukkan langsung kompetensinya yang lumayan di bidang pelajaran matematika dan dalam melobi orang. Chris berhasil mencegat si bapak itu, namun hanya bisa menitipkan aplikasinya saja. Mr. Twistle yang terlihat sibuk, hanya janji akan meninjau lamarannya. Memang sudah jadi nasibnya hari itu ia mesti lari-lari, secara nggak sengaja Chris melihat simbab pengamen kemarin masih dengan barang jualannya. Dia pun segera mengajar orang tersebut yang juga lari karena takut diteriaki maling. Chris tidak pantang menyerah, ia lari sekencang mungkin dan berhasil menghentikan bus yang sudah dinaiki oleh mereka. Dia pun berhasil naik ke dalam bus dan bisa merebut kembali barang miliknya yang kondisinya ternyata masih aman-aman saja. Pulang ke rumah, Linda yang selalu berharap bahwa Chris akan pulang tanpa menenteng barang dagangan, kini ternyata dia malah bawa dua. Suasana perayaan ultah anak yang harusnya ceria itu malah dirasa getir buat Linda. Melihat istrinya yang murung, Chris berusaha menenangkan, namun kali ini rupanya Linda sudah sangat putus asa. Ia jadi makin gak respek terhadap suaminya yang tidak menafkahi selama dua bulan. Chris pun makin pusing dibuatnya. Satu bulan kemudian, akhirnya Chris berhasil mencegat Mr. Twistle di depan kantornya. Kembali ia mencoba untuk melobby agar orang ini mau membahas perihal lamaran tempoh hari. Karena Mr. Twistle yang sibuk hendak pergi ke sebuah tempat, Chris pun pura-pura hendak berangkat ke tempat yang sama. Merasa akhirnya mendapatkan kesempatan, Chris langsung ngebudah mencoba meyakinkan bahwa dirinya orang yang kompeten. Orang yang diajak bicara ternyata malah gak konsen daripada dengerin Chris ngemeng, Mr. Twistle malah lebih asik memainkan Rubik. Chris pun akhirnya mengalah, lalu menawarkan untuk memperlihatkan cara menyelesaikan Rubik. Mr. Twistle pun tertawa melecehkan, tidak mungkin orang jobless gini sanggup menyelesaikannya. Namun setelah dipaksa, akhirnya ia pun mau menyerahkan Rubiknya kepada Chris. Si mas-mas ini yang memang sudah sering mengkuliknya di rumah, lalu berusaha untuk membuat orang incaranya jadi terkesan. Sepanjang perjalanan itu, Chris berusaha keras menyelesaikannya. Begitu tiba di lokasi tujuan, Chris sudah hampir rampung, dan segitu pun sudah membuat Mr. Twistle begitu terkesan. Beberapa waktu dia ditunggu, akhirnya Chris berhasil merampungkannya. Mr. Twistle pun jadi takjub, namun ia cuma menyalami Chris dan keluar dari taksi, membiarkan Chris ngelunasin Argo. Sementara Chris sendiri cuma megang duit lepet di dompet, gak jauh dari tempat itu, ia segera minta berhenti dan kabur dari dalam taksi. Sang driver yang orang latin dia marah besar, ia terus mengejar sampai ujung lapangan sebelum akhirnya Chris berhasil masuk ke dalam lorong subway. Mengira bahwa kondisi sudah aman, Chris mulai santai, namun tidak lama kemudian, si om ini sudah berada di belakangnya. Chris pun lanjut lari dan berhasil masuk ke dalam kereta. Sayangnya pintu kereta yang sudah tertutup kemudian membuatnya tidak bisa meloloskan skenar bawaannya. Ongkos makan keluarga selama satu bulan itu pun terpaksa ia lepaskan dari pegangannya. Tiba di stasiun dalam keadaan hujan, Chris pun nelepon rumah, minta Linda yang jemput anak. Linda ternyata memang sudah jemput anak, namun untuk ia bawa ke rumah orang tua. Sang istri yang sudah gak sanggup hidup susah menyatakan cabut dari rumah dengan membawa anak mereka. Panik pastinya Chris, ia pun kembali lari dan menemukan bahwa rumah mereka sudah dalam keadaan kosong. Tidak lama kemudian, telepon pun berbunyi yang ternyata dari Mr. Twistle yang baru saja membaca lamarannya. Momen tadi bersama bermain rubik di dalam taksi, membuat orang ini jadi terkesan, sang kepala HRD mengundang Chris untuk hadir dalam program seleksi pegawai yang akan diadakan dua hari ke depan. Karena ingatannya yang baik dalam hal angka, Chris yang gak punya bolpen bisa mengingat nomor hotline sekretaris kantor yang harus dihubungi oleh dirinya. Namun karena takut kelupaan, ia pun segera pergi keluar dan mampir ke sebuah toko. Di sana barulah ia menuliskan nomor tadi, dan di antara berbagai gangguan, Chris masih bisa mengingat nomor tersebut. Esok paginya sebelum mencari sebongkah berlian, ia sempatkan dulu mampir ke rumah tempat penitipan anak untuk melabrak Linda. Istrinya ini ternyata memang sudah gak mau bicara, ia tetap bertekad untuk berpisah dari suaminya. Chris sendiri gak masalah, namun dengan syarat bahwa Christopher sang anak tetap akan ia bawa. Pada waktu sore harinya, Chris balik lagi ke lokasi tersebut untuk menjemput sang anak yang merupakan sumber dari kebahagiaannya. Untungnya sang anak sendiri gak riwe, bagi Chris asalkan anaknya senang, dia akan merasa tenang. Di rumah, saat mereka sedang makan, tiba-tiba seseorang datang mengetuk pintu. Rupanya itu adalah bapak kontrakan yang datang menagi uang kontrakan yang lagi-lagi sudah lewat masa tengkat waktu. Chris minta waktu perpanjangan, namun Pak Kontrakan sudah kadung pusing, ia minta agar Chris segera pindah esok hari. Lagian dia ini hendak mengecat ulang rumah kontrakannya tersebut. Chris akhirnya menawarkan diri untuk mengecatnya sendiri agar dikasih waktu satu minggu lagi. Pak Kontrakan menyetujui tawaran tersebut. Esok paginya ketika Chris lagi ngecat rumah, dua orang polisi tiba-tiba datang ke rumahnya. Ia diminta untuk segera menghadap ke polsek terdekat berkaitan dengan tagihan parkir tilang yang sudah beberapa kali tidak juga dibayarkan. Di sana, Chris dikasih tagihan total jika tidak bisa melunasi, maka ia terpaksa harus menginap selama satu malam. Karena lagi-lagi uang Chris nggak cukup, mau tidak mau ia harus nginap selama satu malam. Padahal hari besok jam 10.15, ia ada schedule interview di kantor Mr. Twizzle. Karena nggak ada jalan lain dengan menelan rasa gengsi, akhirnya ia menelpon Linda untuk meminta agar dia jemput anak dari tempat playgroup. Setelah dibujuk, akhirnya Linda menyanggupi dan janji akan mengantar balik sang anak di hari esoknya lagi. Nginaplah kemudian Chris Gardner satu malam di penjara polsek, dan baru esok harinya pukul 10.15, ia bisa keluar dari tempat tersebut. Karena untuk pulang dulu, mandi dan ganti baju nggak cukup waktu, maka ia pun segera melakukan sprint untuk mencapai kantor Mr. Twizzle yang berada di tengah kota. Chris memasuki genung perkantoran broker saham di Twitter dalam keadaan seperti tukang. Gugup, ia menunggu pemanggilan sampai akhirnya namanya pun disebut agar segera masuk ke ruang seleksi. Di ruangan itu sudah hadir Mr. Twizzle bersama dengan beberapa petinggi perusahaan. Chris mencoba untuk bersikap pede, meskipun terlihat bahwa para direksi sudah nggak serik melihat penampilannya. Tidak mau banyak beralasan, Chris kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya dengan penampilan hancur seperti itu karena ia baru keluar dari penjara gara-gara telat bayar denda tilang parkir. Bos perusahaan berusaha memaklumi ditambah lagi dengan keterangan dari Mr. Twizzle yang selama ketemu memang nggak pernah melihatnya dandan sekacrut itu. Penilaian dari resume, Chris memang selalu jadi ranking 1 di kelasnya, namun itu di sekolah daerah yang muridnya nggak lebih dari 20. Chris tetap pede untuk meyakinkan bahwa ia adalah orang yang selalu mau belajar untuk menghadapi semua masalah yang datang. Mr. J. Twizzle pun kemudian jadi salut ketika Chris yang dandan seperti tukang bangunan akhirnya berhasil diterima masuk program. Namun orangnya sendiri malah terlihat nggak antusias. Chris baru tahu bahwa untuk menjadi pegawai internship, dia tidak akan menerima gaji. Namun untuk mundur, dia nggak kuasa karena itu sama dengan dia mencoreng reputasi Mr. Twizzle yang telah memberikan rekomendasi. Chris pun pada akhirnya bersedia dan mulai saat itu Mr. Twizzle minta dipanggil dengan panggilan J.I. saja. Chris pun berpikir keras untuk mempertimbangkannya. Sebuah posisi pekerjaan dengan masa depan yang nggak jelas dan itu pun harus saingan dulu dengan 19 kandidat lainnya. Programnya sendiri akan berlangsung selama 6 bulan. Itu berarti Chris harus punya tabungan cukup untuk hidup selama 6 bulan. Itu bisa dilakukan jika dia berhasil menjual beberapa alat skener. Tiba di rumah, Chris langsung meneruskan pekerjaan mengecatnya. Lalu di sore hari, ia menunggu kedatangan Linda yang janji akan membawakan anak mereka. Sore menjelang malam, Linda baru saja tiba. Rupanya, si Ma ini terlebih dahulu mengajak anaknya jalan di taman. Ternyata eh ternyata, hal itu ia maksudkan sebagai perpisahan. Linda rupanya sudah mendapatkan tawaran kerja di kota New York dan ia sudah membulatkan tekad untuk hijrah ke kota Big Apple. Linda mempercayakan kepengurusan anak kepada Chris yang memang bertekad untuk menjadi seorang ayah yang baik. Dalam keadaan yang serba terpuruk itu, Chris pun membulatkan tekad agar bisa membuktikan diri kepada Linda. Chris langsung menelpon kantor J. Ia menyatakan bahwa dirinya akan full partisipasi dalam program magang di kantornya. Ia bertekad untuk bisa sukses menjalankan misi untuk mencari bahagia. Salah satu langkah yang dilakukan Chris untuk menghadapi masa penuh tantangan selama 6 bulan ke depan adalah dengan jalan berhenti kontrak rumah dan pindah ke sebuah kamar motel. Dengan demikian, ia bisa manggas anggaran biaya bulanan. selain sibuk mencari uang, ia tetap berusaha hadir bagi Christopher. Dengan bermain basket olahraga favorit mereka, Chris mengajarkan kepada sang anak agar jangan terima kalau dianggap gak mampu oleh seseorang. Anak kecil ini yang punya mimpi untuk menjadi seorang Magic Johnson, ia tekankan agar terus mengejar mimpinya. Dengan membawa serta sang anak, Chris ternyata malah berhasil menjual beberapa mesin. Untuk sementara, kondisi keuangan negara pun bisa dinyatakan aman sudah. Hari pertama program pelatihan itu dilakukan, Chris datang tepat waktu seperti jadwal yang ditentukan. Hari pertama itu, mereka diperkenalkan dengan program yang akan dilakukan. Pengenalan mengenai jenis-jenis perusahaan lanjut di minggu kedua, mereka akan diberikan 60 list perusahaan yang harus mereka prospek agar bisa mendapatkan cuan. Satu orang yang akan diambil dari 20 kandidat ini akan mendapatkan prospek bonus maksimal sebanyak 800 ribu dolar. Para kandidat mulai dibagikan kita pedoman mengenai perihal finansial. Orang yang terpilih nantinya bukan orang yang paling besar nilai tes tertulisnya namun akumulasi dari performa keseluruhan. Menjalani keberlangsungan pelatihan tersebut, Chris yang satu-satunya orang kulit hitam terlihat begitu disepelekan oleh sang bapak kepala pelatihan. Di saat sedang melakukan tugas, ia malah sering disuruh untuk ngambil kopi atau tetek bengek yang lainnya. rutinitas kehidupannya pun saat itu demikian, jam 4 pulang pelatihan langsung jeput bocil ke rumah penitipan, naik bus melintasi kota dan seringkali mereka tertidur di perjalanan saking kelelahan. Pelatihan itu sendiri menitik beratkan pada hasil prospek yang dilakukan. Siapa yang berhasil menarik dolar sebanyak mungkin, orang itu biasanya yang akan jadi pilihan. Untuk melakukannya se-efektif mungkin, Chris membatasi minum agar dirinya nggak sering ke toilet dan tidak pernah menutup teleponnya. Bahkan setelah dia melakukan langkah efisiensi waktu tersebut, hampir selama dua bulan itu, Chris masih tetap belum mendapatkan klien. Suatu waktu, pilihannya kemudian jatuh kepada sebuah perusahaan dana pensiunan. Chris pun menelpon dan bicara dengan Mr. Ribbon, sang direktur perusahaan. Tidak seperti biasanya, kali itu Chris malah langsung disuruh untuk datang ke kantornya. Namun, Chris harus cepat datang karena dalam 20 menit ke depan, sang calon klien akan berangkat untuk menonton pertandingan baseball. Chris pun bergegas lari, namun di lantai bawah, ia keburu kecegat oleh bapak kepala pelatihan yang malah menyuruhnya untuk memarkirkan mobil miliknya. Terpaksalah, Chris memarkirkan mobil calon atasan yang memang lagi susah dapat parkiran karena situasi yang sedang hektik. Kesana kemari, Chris mencarinya, dan akhirnya berhasil mendapatkannya. Namun, pada akhirnya, ia pun jadi banyak kehabisan waktu. Betul saja, karena begitu dia tiba di kantor Mr. Ribbon, orangnya sudah keburu berangkat beberapa menit sebelumnya. Karena markir di tempat yang salah, akhirnya kembali, ia mendapatkan jatah tilang parkir. Double up bersedia hari itu. Berhubung sedang ada duit, kali ini, ia bayar kontan denda parkir tersebut. Meskipun, esok hari adalah hari weekend, namun Chris tetap stick to the program untuk tetap mencari uang. Hari besok, ia akan tetap janjian meeting dengan seorang dokter dan satu tempat lainnya. Setelah itu, mungkin saja, ia akan bawa anaknya untuk menonton pertandingan football. Esok harinya, setelah gagal menjual barang, ia pun sempatkan waktu untuk mampir ke rumah Mr. Ribbon, sang direktur perusahaan dana pensiunan. Orangnya kebetulan sedang berada di rumah, meskipun terlihat bahwa ia hendak pergi. Chris meminta maaf soal gagalnya meeting kemarin dan minta izin agar mereka bisa janjian lagi esok hari. Mr. Ribbon menanggapi dengan santai, tentu saja ia bersedia untuk kembali diajak meeting. Kebetulan saat itu, ia akan keluar juga untuk menonton pertandingan football bersama dengan anaknya. Mengetahui bahwa Chris hendak berangkat juga ke lokasi yang sama, ia pun mengajaknya bareng berangkat dengan mobilnya. Chris yang tadinya enggan gak enak untuk menolak. Melihat Chris kemana-mana nenteng alat scanner, Mr. Ribbon jadi tahu bahwa orang ini masih belum punya kendaraan. Kondisi berlanjut baik-baik saja mereka semua menikmati suasana di luar maupun di dalam stadion ketika pertandingan sedang berlangsung. Chris diajak untuk nonton di tempat khusus bagi para tamu VIP. Tidak ingin melewatkan kesempatan, Chris sekalian melakukan prospek terhadap produk perusahaan yang akan ia tawarkan. Namun, saat itu, Mr. Ribbon yang sudah tahu bahwa Chris ini seorang pemula belum bisa menjanjikan deal apapun untuk dirinya. Namun demikian, suasana masih terus asik, mereka pun tetap pulang barengan lalu berpisah untuk jalan menuju arah masing-masing. Chris pun lanjut move on dengan kehidupan pelatihannya. Dalam jangka waktu 4 bulan itu, ia ternyata berhasil menjual semua alat skenernya. Untuk sementara waktu, kehidupannya pun bisa dibilang aman sejahtera. Namun, hari itu, tanggal 25 September 1981, sesuatu kembali menjungkalkannya ke dasar bumi. Muncul sebuah surat dari pemerintah yang telah menarik tabungannya untuk dibayarkan tunggakan pajak. Kini, tabungannya pun yang tadinya lumayan jadi sisa 21 dolar saja. Chris akhirnya balik lagi ke mode stress. Padahal, hari itu ia belum sempat bayar tagihan hotel. Esok paginya, ia pun harus lari keluar lokasi meskipun akhirnya tetap kegap oleh sang pemilik tempat. Chris lalu datang ke rumah Wayne, tetangganya dulu untuk menagih hutang sebesar 14 dolar. Namun demikian, Wayne merasa udah gak punya hutang karena tempoh hari ia sudah bantu Chris melakukan pindahan. Chris yang sedang terdesak, ia gak terima dan kali ini dia mulai naik pitam. Ributlah kemudian keduanya dan tetap uang 14 dolar itu gak keluar juga dari saku temannya. Kalut dengan fikiran Chris pun nangkering di taman lalu secara kebetulan dia melihat seorang gelandangan sedang menenteng sebuah alat skener. Segera ia melakukan pengejaran dan mengambil alat tersebut yang mana merupakan adalah skener yang dulu ia jatuhkan di stasiun kereta api. Segera ia mengajak anaknya untuk cabut dari lokasi itu Chris serasa mendapatkan harapan baru. Di perjalanan ia membersihkan alat tersebut yang mana akan ia tawarkan kepada seorang dokter di sebuah klinik. Namun ternyata berhubung lagi weekend dokter tersebut sedang gak hadir di lokasi. Chris lanjut mendatangi dokter lain namun begitu dilakukan tes alat tersebut ternyata gak mau bekerja. Dokter ini pun sebetulnya akan segera pergi namun Chris mendesak agar dia mau menunggunya. Sang dokter yang mengerti kemudian menyatakan akan menitipkan uangnya di meja sekretaris yang mana bisa kapanpun diambil oleh Chris apabila alatnya sudah bisa dipergunakan. bisalah kemudian hari itu mereka pulang ke tempat kos-kosan. Begitu tiba di motel sewaan Chris menemukan bahwa barangnya sudah ditumpuk di depan pintu. Kunci dan jendelanya pun sudah diganti rupanya ia sudah diusir oleh sang pemilik tempat. Anaknya yang sedang kelelahan sempat berontak ingin segera bisa rebahan namun untungnya anak ini masih bisa dibujuk agar segera mau pergi. Chris kembali mendatangi Wayne mencoba untuk numpang nginap namun kali ini temannya itu sudah tidak mau membukakan pintu. Kedua ayah anak ini pun kemudian berakhir nangkring di stasiun kereta api. Tidak mau membuat anaknya ikutan daun dan kebingungan Chris berusaha tegar dan coba untuk bisa menghibur. Dia ajak anaknya untuk main drama-dramaan seolah mereka sedang berada di dunia para sejarah dimana mereka harus sembunyi ke sebuah gua agar tidak dimakan oleh kaum T-Rex. Gua yang dimaksud adalah toilet umum yang hendak ia pergunakan sebagai tempat tidur mereka malam itu. Segera Chris menguncinya dan berusaha agar membuat anaknya bisa tidur dengan pulas. Esok harinya ia terpaksa membawa semua barang bawaannya ke kantor dan mengarang beribu alasan agar gak ketahuan kalau sekarang ini dia adalah seorang tunawisma. sore harinya ia pun ikutan ngantri di sebuah rumah penampungan untuk dapat cetah kamar selama satu malam. Chris sampai harus bertengkar dan rebutan antrian dengan seseorang untuk bisa mendapatkan jatahnya. Di sana ia berusaha menidurkan Christopher lalu lanjut berusaha membetulkan alat scanner dan diteruskan dengan menghafal materi finansial. Esok esok harinya semua penghuni rumah penampungan Glide harus keluar dan harus ngantri lagi di sore hari kalau mau bisa mendapatkan jatah kamar. Di pekerjaan Chris berusaha tetap fokus pada targetnya untuk mencapai para calon klien dari para pensiunan. Sore hari sepulang kerja mereka harus terus berlari mengejar bus agar tidak sampai kehabisan jatah kamar. Seringkali Chris harus berantem dengan penumpang lainnya dan sang anak harus mengorbankan mainan kesayangannya yang terjatuh di jalanan. Chris mencoba menjalaninya dengan penuh kesabaran dan tidak hilang fokus pada tujuan utamanya. Hari itu dilakukanlah tes terakhir dari program pelatihan tersebut. Chris harus segera menyelesaikannya agar tidak telat mengejar antrian kamar. Di deban gedung selain bertemu dengan teman lama yang sempat ketemu di lapangan futbol dia juga ketemu dengan bos perusahaan. Sang bos sedang perlu uang receh 5 dolar karena dompetnya ketinggalan di kantor atas. Karena sedang buru-buru ia pun minta dipinjamkan kepada Chris yang uangnya di dompet sudah bubuk dan tinggal serpihan saja. Dengan terpaksa Chris pun memberikan 5 dolarnya yang saat itu berasal 5 juta bagi dirinya. Kebingungan karena duitnya makin seret Chris akhirnya menjual darah kepada sebuah klinik. Masih mending bukan ginjal yang ia jual. Dengan uang itu ia bisa membeli lampu pijar spare parts yang diperlukan untuk memperbaiki mesin scanner. Malam itu di glide setelah menidurkan sang anak Chris pun ngoprek alat scannernya. Ternyata alat itu masih bisa diperbaiki dan mulai mau menyala. Esok harinya ketika didemokan di hadapan Pak Dokter alat itu pun bekerja tokcer lancar jaya. 250 dolar pun cair dan berhasil memperpanjang nafas Chris untuk sebulan ke depan. malam itu pun ia coba manjakan diri dan anaknya dengan menyewa sebah kamar hotel yang nyaman. Nyenyak berat keduanya meskipun hanya tidur di sofa dari kamar yang nyaman itu. Pagi itu di kantor ia bertemu dengan Jay yang menyatakan salut atas kerja Chris selama 6 bulan tersebut. Besok adalah hari terakhir dari program pelatihan apapun hasilnya Jay tetap mendukung agar Chris bisa berhasil di kemudian hari. Esok harinya suasana kantor masih sibuk seperti biasa ketika akhirnya Chris dipanggil oleh Mr. Frakes menuju ruang pertemuan. Dikira mau disuruh beliin donat ternyata ia dihadapkan kepada para direksi yang sudah pada standby di dalam ruangan. Dalam pertemuan itu Chris yang tumben-tumbenan pakai kemeja seragam kantor diminta untuk memakainya lagi esok hari. Esok hari adalah hari pertama bagi Chris Garner untuk bekerja bagi perusahaan Dean Witter. Chris dinyatakan menjadi orang yang terpilih dari program pelatihan yang telah dilakukan. Berusaha keras Chris untuk menahan haru agar tidak meledak di dalam ruangan. Setelah menyelami para bosnya ia pun segera lari keluar kantor untuk mendatangi playgroup anaknya. Seakan sebab permintaan maaf bahwa selama itu ia sudah menyeretnya dalam kehidupan yang penuh perjuangan. Chris berhasil melewati berbagai ujian hidup yang menuntunya kemudian mendapatkan kehidupan mapan seperti yang diimpikannya. 6 tahun kemudian dia pun sanggup membangun kantor jasa konsultasi finansial sendiri. Di tahun 2006-nya ia berhasil mendapatkan deal jutaan dolar dari hasil penjualan saham minoritas di perusahaannya. Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis kita tim senetok cabut dulu sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video.